Intro Yo minasan Dengan kemunculan rekan sang monarch King Beast Secara brutal ia memangsa dan memburu para hunter Ketua asosiasi Wu Jinchul segera menghubungi Jinwoo Untuk menjelaskan situasi yang terjadi saat itu Jinwoo sadar jika monster yang mereka lawan adalah salah satu dari para monarch Thomas kini menghadapi rekan dan menggunakan skill reinforcement Untuk bertarung dengan mengerahkan seluruh kekuatannya Namun rekan yang juga melakukan transformasi menjadi beast serigala Berhasil mengalahkan Thomas Melihat itu Leonard Nerman mencoba untuk menolong Thomas Apakah mereka berhasil selamat minasan? Sebelum saya lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Oh iya siapa tau ada yang ingin berdonasi? Silahkan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya Diawali dari Leonard yang mencoba untuk melindungi Thomas Menyadari jika sosok monster yang ia lawan merupakan monster yang sangat mengerikan Hanya dengan menatapnya saja dapat membuatnya merinding Dalam keadaan terkapar Thomas menyuruh Leonard untuk segera lari dan pergi Atau dia akan mati Namun Leonard menolak untuk kabur Ia mengatakan jika dirinya adalah seorang hunter juga Dengan mengeluarkan seluruh sihirnya Leonard bertekad untuk melawan rakan Bahkan jika ini akhir dari hidupnya Ia tidak ingin ada penyesalan Karena lebih baik mati terhormat daripada hidup dengan sebuah penyesalan Ia yakin keputusannya tidaklah salah Namun di hadapan Leonard dengan senyum yang mengerikan dan aura intimidas yang sangat kuat Rakan bersiap untuk menyerang Melihat sosok rakan membuat Leonard menjadi sangat ketakutan Dan menyadari keputusan yang telah ia buat ternyata salah Sesaat sebelum rakan menerkam Leonard Tiba-tiba sang naga Kaisel datang menggigit tubuh rakan Dan membawanya terbang bersamanya Akhirnya Leonard berhasil selamat Saat itu juga dengan menggunakan kedua tangannya Rakan mematahkan rahang Kaisel hingga membuatnya hancur Setelah menghancurkan Kaisel Rakan pun tersenyum puas Dari balik bayangan Kaisel Jinwoo pun akhirnya muncul Dengan sangat cepat ia berhasil menendang wajah rakan Hingga menghempaskannya jatuh ke tanah Dan membuat area di sekitarnya menjadi hancur Sontak Leonard yang melihat kemunculan Jinwoo sangat terkejut Jinwoo lantas meminta Leonard untuk membawa Thomas ke tempat yang lebih aman Sementara rakan semakin marah dengan mengubah wajahnya menjadi monster serigala Ia pun percaya setelah mencium aroma dari bajingan Shadow Monarch pada sosok Jinwoo Setelah bertransformasi menjadi monster serigala Rakan menatap dengan rasa haus darah untuk membunuh para manusia Leonard yang membawa Thomas bersama para hunter yang lainnya Lalu berteriak dari kejauhan Agar Jinwoo tidak usah mengkhawatirkan mereka Melihat rakan Jinwoo sadar Jika niat membunuhnya sangat luar biasa Selain itu Jumlahnya bukan hanya satu Sementara itu Rakan merasa heran Bagaimana bisa tubuh manusia Mampu mengerahkan kekuatan makhluk kelas atas sampai ke titik itu Rakan yakin itu pasti kerjaan dari arsitek Mungkin sudah lama sejak dia bekerja sama dengan Shadow Monarch Dari belakang Jinwoo muncullah kumpulan serangga Kalajengking, kaki seribu, laba-laba dan yang lainnya Dari sana seseorang mengatakan bahwa ia ingin memakan tubuh manusia itu Dan sosok Kweresha pun muncul dari kumpulan serangga Ia tertarik untuk mencicipi tubuh sesama Monarch sekali saja Sebuah indikator pun muncul menginformasikan Jika King of Snow Folk, Frost Monarch alias Silet menganggap Jinwoo sebagai musuh King of Beasts, Beasts Monarch alias Rakan menganggapnya sebagai musuh Dan Queen of Insects, Plagueous Monarch alias Kweresha menganggapnya sebagai musuh Ketiga Monarch tersebut mengepung Jinwoo dan bersiap untuk membunuhnya Mereka pun mengeluarkan energi sihir yang sangat dahsyat hingga menembus langit Membuat langit yang tadinya cerah berubah menjadi merah seakan dunia telah kiamat minasan Melihat ketiga Monarch itu, Jinwoo segera mengeluarkan seluruh pasukan bayangannya Bayangan Jinwoo mulai menyebar ke area sekitar Dan satu persatu para komandan beserta prajurit bayangan keluar untuk menyerang para Monarch Kita pun diperlihatkan bagaimana Jendral Igris dan Iron menyerang Silet Jima dan Teng menyerang Rakan Beru dan Grid menyerang Kweresha Rakan tampak terkejut melihat pasukan bayangan yang baru milik Jinwoo Yang mencoba menyerang mereka Silet lalu mengeluarkan serangan nafas es Yang membuat seluruh pasukan bayangan terperangkap di dalam penjara es Skill itu berhasil ditangkis oleh Jinwoo Para Jendral Bayangan rupanya juga ikut terperangkap minasan Silet mengatakan jumlah pasukan bayangan memang sangatlah banyak Namun mereka hanyalah sekumpulan sampah Lagi pula pasukan Jinwoo tidak akan bisa bergerak dalam penjara es Sambil tersenyum Kweresha menunjuk Beru dan berkata Setidaknya jangan membekukan anak-anaknya Karena sudah lama sejak ia bertemu dengan mereka Silet mengatakan ini lucu sekali dan sungguh tidak masuk akal Menggunakan pasukan itu untuk menyerang mereka Inilah akibatnya karena Jinwoo meremehkan para monark lainnya Apalagi sepertinya Jinwoo belum sepenuhnya mendapatkan kekuatan shadow monark Silet mengakui shadow monark memanglah monark terhebat Tapi jangan pernah meremehkan kekuatan monark yang lainnya Kita pun diperlihatkan lengan Jinwoo yang memegang dagger kemis terkena sihir es dan membeku Ia pun segera menghancurkan es tersebut Melihat sikap Jinwoo membuat silet menjadi marah Jinwoo kemudian mengayunkan kedua dagernya Dengan wajah dingin Jinwoo mengacungkan dagernya dan menantang silet Jinwoo akan memastikan untuk mencabut nyawa silet Wah keren banget kemunculan opa Jinwoo Silet harus mati untuk membalaskan kematian Goguni Untuk memojokkan Jinwoo silet mengeluarkan pasukan golem es Dilanjutkan dengan Queresia yang menjadikan para mayat hunter sebagai pasukannya Dengan menggunakan serangga yang mengontrol tubuh mayat tersebut Mirip seperti zombie Dan mengatakan untuk membiarkannya ikut bertarung juga Ketika pasukan zombie Queresia menerjang Jinwoo Dengan mudah Jinwoo menebas satu persatu pasukan zombie Dan membuat Jinwoo menjadi sangat kesal Karena mayat hunter diperlakukan seperti itu Dilanjutkan dengan serangan dari golem es raksasa Yang hampir menginjak Jinwoo Jinwoo pun dengan cepat melompat menaiki tubuh golem Lalu menebas kepalanya menggunakan dagger kemis Berikutnya serangan dua golem raksasa mencoba menyerang Jinwoo Dengan sangat cepat Jinwoo berhasil menebas satu persatu golem raksasa Hingga hancur dan menjadi bagian kecil Ketika masih berada di udara Jinwoo melihat silat Dan hendak menyerangnya Silat pun merasa mulai sedikit panik Tapi tiba-tiba rakan menyerang Jinwoo menggunakan cakar merahnya Dengan sigap Jinwoo berhasil menghindarinya Mereka pun bertarung dengan mengandalkan kecepatan dan kekuatannya Kuku tajam rakan saling beradu dengan dagger kemis Digambarkan pertarungan mereka seperti kilatan cahaya merah untuk rakan Dan hitam untuk Jinwoo Dengan sombong rakan berkata bahwa senjata dari besi biasa tidak akan bisa melukainya Beberapa saat kemudian lengan rakan langsung terpotong Akibat terkenal tebasan dari Jinwoo menggunakan dagger kemis Jinwoo mengatakan memang tidak bisa menggunakan besi biasa Namun berbeda jika ia menggunakan senjata terkuat di dunia Rakan pun terkejut mendengarnya Ketika bertarung melawan rakan Jinwoo lalu diserang oleh Kweresha menggunakan sihir racunnya berbentuk cakar raksasa Beruntungnya, Jinwoo berhasil menghindarinya Kweresha menggunakan enam cakar raksasa yang muncul dari langit minasan Di saat yang sama lengan rakan yang terpotong berhasil tersambung kembali setelah menggunakan sihir regenerasinya Jinwoo tanpa kewalahan menghadapi tiga monarch sekaligus karena mereka melakukan serangan secara bersamaan Jinwoo pun terlihat terkepung oleh tiga monarch beserta pasukan mereka masing-masing Dan tiba-tiba sedikit demi sedikit bongkahan es mulai retak Cakar hitam mulai keluar dari bongkahan es itu Jinwoo baru sadar jika salah satu bayangannya berhasil keluar dari bongkahan es Rupanya itu adalah komandan Beru yang sangat khawatir dengan sang master yang sedang terkepung oleh musuh Beru pun dengan cepat melesat menuju ke arah Jinwoo untuk membantu sang master Beru yang sangat marah mengancam Kweresha dan menyebutnya sebagai serangga betina yang telah berani menyentuh rajanya Silat dan rakan tampak terkejut karena ada prajurit bayangan yang berhasil menembus sihir penyegelannya Mereka heran bagaimana bisa makhluk dengan peringkat rank commander jatuh ke tangan manusia Apalagi prajurit rank commander dari Shadow Monarch adalah perwujudan kehancuran Melihat Beru, Kweresha menjadi marah dan menyebut Beru sebagai anak durhaka Karena Beru bahkan tidak menyadari ibunya sendiri sehingga dia akan menerima hukuman Kweresha lalu menyerang Beru yang bergegas ke arah Jinwoo menggunakan sihir racun yang berbentuk caker Namun hanya dengan satu lengan Beru berhasil menghancurkan sihir tersebut dan menyebut Kweresha sebagai wanita jalang sialan Sontak, Kweresha tampak tercengang melihat kehebatan Beru sekaligus semakin marah dengan makiannya Beru dengan rank commander dan sebagai satu-satunya prajurit bayangan Jinwoo yang berhasil keluar dari penjara S Kini berlutut di hadapan Jinwoo Sambil menangis dengan lucunya Beru berkata bahkan di hadapan musuh yang lebih kuat Sang master tidak bergeming sedikit pun Tidak ada habisnya pelayan ini sangat kagum dan terharu dengan sosok sang raja Tiba-tiba pasukan zombie manusia serangga menyerang mereka Padahal muka Beru masih lucu-lucunya loh ini Jinwoo dan Beru dengan cepat menebas para zombie Namun dari arah belakang Kweresha dengan licik menyerang menggunakan sihir cakarnya Membuat Jinwoo tidak bisa bereaksi sehingga dia terkenal serangan dan langsung terhempas ke tanah Saking kuatnya benturan itu Ledakannya membuat tanah serta gedung bangunan hancur seketika Tentu saja serangan kuat seperti itu membuat Jinwoo terluka Ketika Jinwoo berusaha bangkit dari reruntuhan Ia justru telah disambut oleh sihir es tajam yang berjumlah sangat banyak Dan ledakan pun kembali terjadi dengan serangan beruntun dari sihir es tajam Rupanya Jinwoo menangkis semua kristal es tajam itu menggunakan dagger kemisnya Di atas bongkahan kristal es Silat terlihat berdiri dan menanyakan Sampai kapan Jinwoo bisa menahan serangan gabungan mereka Nah siapapun tidak menyangka Jika dalam sekejap dagger ice telah menancap di tubuh silat hingga menembus jantungnya Ternyata Jinwoo menggunakan skill dagger rush untuk melemparkannya Ia lalu berkata seperti yang sebelumnya ia sampaikan Jinwoo tidak akan membiarkan silat kembali hidup-hidup Karena silat telah membunuh ketua asosiasi hunter Mendengar ancaman itu silat menjadi marah Ia berteriak memaki Jinwoo sebagai manusia rendahan Beraninya manusia berkata seperti itu kepada sang monarch seperti dirinya Jinwoo mulai berpikir jika serangannya tepat menusuk jantung silat Apakah itu tidak termasuk luka fatal bagi mereka? Jinwoo lalu melompat dan kembali menyerang silat menggunakan dagger rush Setelah menerima serangan dagger rush Silat justru tersenyum Ternyata ia sengaja menjadi umpan Dari arah belakang rakan dengan sangat cepat bersiap menyerang Jinwoo Ia lalu mengeluarkan pedang raksasa berbentuk taring buas dari gate yang ia buka Dan dengan cepat menebas punggung Jinwoo Kita pun diperlihatkan Jinwoo yang terluka parah sampai memuntahkan darah Melihat hal itu Beru pun berteriak memanggil masternya Tetapi di belakang Beru sudah ada Kueresha yang menyeramkan dengan mengatakan Bahwa dirinya adalah induk dari semua serangga Sang Plex Monarch Kueresha Kueresha yang berukuran raksasa kini mencengkram tubuh Beru Kueresha mengatakan ia akan tetap menganggap Beru sebagai salah satu anaknya Meski dirinya serangga yang tidak tahu diri Beru terlihat kesakitan dan berteriak agar dilepaskan Setelah menebas Jinwoo Rakan dengan bangga mengatakan bahwa pertarungan ini akan segera berakhir Ia pun bersiap-siap memenggal kepala Jinwoo yang sedang terluka Melihat sang master akan dibunuh Beru berteriak dengan sangat keras memaki prajurit bayangan lain Dasar para pelayan tolol apa yang sedang kalian lakukan? Cepat bantu raja! Mendengar rajanya akan dibunuh Grid dengan penuh amarah berhasil keluar dari penjara es Dia bertekad untuk membunuh semua musuhnya Melihat hal itu, rekan dan sila tampak terkejut Merasa yakin jika semasa hidupnya Grid adalah seorang petarung yang sangat kuat Mereka juga memperhatikan prajurit bayangan kelas atasnya yang mulai keluar Dan kita pun diperlihatkan satu persatu prajurit bayangan kelas atas Yaitu Task, Igris, dan Iron telah keluar dan bersiap untuk membantu sang master mengalahkan para monark Dengan penuh percaya diri, Silat mengatakan bahwa ini sudah berakhir karena luka yang diterima Jinwoo sangatlah parah dan fatal Mendengar itu, Jinwoo pun tersenyum Jinwoo menanyakan, apa maksudnya dengan berakhir? Secara bersamaan, rekan dan Silat sangat terkejut melihat Jinwoo yang kembali pulih Seperti sedia kalah setelah menggunakan skill status efek recovery Wah, benar-benar pertarungan yang menegangkan ya Minasan Apakah Jinwoo berhasil mengembalikan keadaan setelah ia berhasil pulih Dengan bantuan para jenderalnya yang telah terbebas dari penjara es Minasan? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya Daaaah